20 anak buah kapal STS-50 adalah warga negara Indonesia. ABK asal Indonesia itu tidak memiliki dokumen perjalanan antar negara atau paspor, serta diindikasikan sebagai korban perdagangan manusia. Hingga kini TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki adanya dugaan perdagangan manusia dalam operasional kapal STS-50. Dari 30 orang yang ditangkap, 20 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Sementara 10 lainnya adalah warga negara Rusia dan Ukraina. Saat ini pemerintah Togo tengah berupaya membawa nakoda STS-50 ke pengadilan atas dugaan pemalsuan dokumen dan identitas. Sementara kru lainnya masih akan diperiksa di Indonesia, begitu pula kapal STS-50 juga masih akan ditahan di Indonesia. Salah satu contoh tadi, informasi kru hanya 20 orang, 6 Rusia, 14 Indonesia. Ternyata begitu kita cek, disitu ada 30 orang, 10 Rusia. Maksudnya Rusia ini ada-ada Ukraine, ada ini dan sekitarnya ya. Tidak hanya Rusia semua, kemudian ada 20 WNI. Yang jelas tadi pelanggarnya sudah disampaikan dan kemungkinan dari pengalaman saya menangkap kuali 8 juga, itu ada 4 WNI yang tidak dibayar. Jadi lama dia di laut tapi nggak bisa dibayar. Terima kasih. Terima kasih.